Intro Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang resmi mendapatkan penetapan nomor urut Milkada 2024 Dalam rapat pleno oleh KPU Tanjung Pinang tentang penetapan nomor urut pasangan wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang dipimpin langsung oleh KPU Tanjung Pinang Muhammad Faisal Dalam rapat pleno yang disaksikan oleh para pendukung masing-masing pasangan calon ditetapkan bahwa pasangan Rahmariza Hafiz mendapatkan nomor urut 1 sedangkan pasangan Lisdarmansyah Raja Ariza mendapatkan nomor urut 2 pada Pilkada 2024 Kedua pasangan calon tersebut menanggapi dengan rasa syukur atas nomor urut yang telah diraih Salah Lhoo semoga saya bersama pahridgean nomor título tidak ini tidak ada yang salah yang penting prosesnya semua sudah sesuai dengan aturang tentunya kami sebagai Paswan nomor urut 1 Alhamdulillah Tentunya juga saya pernah 5 tahun yang lalu saya juga nomor 1 bersama Ahmadาร Syaruna Dan hari ini, insya Allah, mudah-mudahan nomor satu ini menjadi simbol bahwa saya diizinkan kembali satu periode lagi. Pertama, kita tahu bahwa kita itu manusia itu diciptakan semua ada dua hal. Ada malam, ada siap, ada hitam, ada putih. Ya kan, semuanya Alhamdulillah berpasangan. Mudah-mudahan dengan angka dua ini kami diberikan tentunya insya Allah dalam pimpah Kota Tanjung Pinang ini, saya dan Bang Arisa tentunya yang mendapatkan berkah, berkahan dan kemudahan dalam cita-cita saya, Pak Raja, dan semuanya tentunya bukan cita-cita saya sendiri saja, tetapi cita-cita seluruh masyarakat Tanjung Pinang. Hasandi, KUTV News, melaporkan.